Hai anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi sama Miss Gita di Science Experiment bagian keempatan. Nah, hari ini Miss Gita mau ajak kalian untuk melakukan sebuah eksperimen yang sangat unik. Mau tahu eksperimennya seperti apa? Jangan kemana-mana, tonton terus videonya Miss Gita dari awal sampai akhir, oke? Nah, bahan-bahannya apa saja? Bahan-bahannya adalah, yang pertama, kalian butuh yang namanya tablet ever fashion. Miss Gita punya tablet ever fashion, ini ya, Miss Gita punya satu tablet ever fashion. Kalian pakai ini, kulit, kalau Miss Gita pakai, apa namanya, redoxone ya. Oke, setelah itu kalian membutuhkan pewarna, terserah kalian mau pakai pewarna makanan apa. Miss Gita ada yang biru sama merah, nanti Miss Gita mau coba pakai yang biru, tuh. Lalu setelah itu minyak goreng, ya, minyak goreng, dan juga air, ya, air secukupnya saja. Nah, alatnya kita pakai gelas, ya, kita siapkan gelas, gelas, oke. Nah, yang pertama adalah, kalian harus tuangkan air, sepertiganya saja, ya, sepertiga air, kamu tuangkan. Oke, cukup sampai di sini. Oke, setelah itu kalian tuangkan minyak gorengnya. Nah, sedikit lebih banyak. Nah, lebih seperti ini. Oke, sudah. Nah, sekarang kalian bisa lihat, antara air dan minyak goreng bisa menyatu apa enggak? Enggak kan? Nah, ada lapisan yang terpisah. Minyak goreng ada di atas, dan air ada di bawah. Berarti ini campuran apa? Kemungkinan apa heterogen? Good. Ini campuran heterogen. Oke. Nah, setelah itu, kalian masukkan pewarnanya. Oke, masukkan pewarnanya, status demi status. Ya, kalian masukkan. Nah, seperti ini. Warnanya ke mana? Warnanya turun, kan? Warnanya turun ke dasar di gelas. Oke, warnanya turun ke dasar di gelas. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kalian masukkan tablet ever fashion ini ke dalam campuran minyak dan air. Kita lihat reaksinya seperti apa, oke? Apa yang terjadi ini? Wow! 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 Lihat ada apannya. Lihat, kayak ada gelombong-gelombongnya kan? Nah, gelombongnya besar-besar, ya? Kira-kira ini gelombong dari mana, ya? Kenapa bisa besar-besar seperti itu, ya? Kenapa bisa seperti ini, ya? Diaições untuk beri jolong-gelimσα besar-besar, ya? Ini. He ini. Gائ mata. Nah, kalian boleh diskusikan dengan orang tua kalian Kenapa bisa terjadi fenomena seperti ini Nah, anak-anak, itulah video yang bisa kita sajikan untuk kalian Tugas kalian adalah men-submit foto-foto atau video Waktu kalian melakukan percobaan Dan jangan lupa diberikan alasan ilmiahnya Mengapa fenomena tersebut bisa terjadi Kenapa ketika kamu memberikan tablet ever fashion Kedalam campuran minyak dan air Terjadi fenomena seperti itu Itu fenomena apa? Itu fenomena reaksi apa? Nah, kalian jelaskan waktu kalian submit foto ataupun video kalian Oke, mis tunggu ya pekerjaan kalian di AdMudu Jangan lupa tetap jaga kesehatan Dan sampai jumpa di lain kesempatan Bye-bye